Selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ketemu dengan saya Aris Yenoranto Di teknisi Jember Kali ini kita mau lanjutkan materi subnetting Di slash 27 Kemarin kita sudah bahas tentang slash 24 Slash 25, slash 26 Dan sekarang slash 27 Apa sih bedanya? Dan nanti kita langsung implementasikan di router Di router Cisco Simulasi dengan satu router dulu Seperti apa slash 27 itu Slash 27 Sekarang kita punya IP address Plus B ya 172 16 10 Titik 1 slash 27 Slash 27 itu 255 255 255 224 ya mas bedanya X nya ini sama dengan 3 Y nya sama dengan 5 Teman-teman melihatnya Dari 224 ini ya Oke kita lanjut langsung A Sat Sat Sama dengan 2 pangkat X 2 pangkat 3 Sama dengan 8 gang Yang B Host 2 pangkat Y min 2 2 pangkat 5 min 2 Ini 32 Ini 32 ya 2 pangkat 5 32 Dikurangi 2 Sama dengan 30 Komputer atau 30 PC Yang C Blok subnet Blok subnet ini sama dengan 256 Dikurangi dengan ini 224 atau 12 Sama dengan 32 Sama dengan 32 32 Berarti 0 32 64 96 96 N ya Pokoknya sampai ada 32 gang ke kanan Yang D Tabel subneting Tabel subneting Tabel subneting nya yang pertama yang dicari pasti IP network Atau network ID gitu ya IP awal IP akhir Dan IP broadcast Oke Oke Aduh Kita mau coba 4 gang ya Kita mau coba 4 gang 192 172 Diatas 172 16 10 0 172 16 10 32 172 16 10 64 64 Dan yang terakhir 172 16 10 96 Yang sebelah kanan 12 Kita lewati disini IP broadcast nya 172 16 10 kurangi 1 172 16 10 kurangi 1 63 172 16 10 5 Nah yang sini 172 16 16 17 17 17 jadi disini IP awalnya 10.1 sampai 10.30 ini kalau kita dibilangkan ada 30 komputer ya cocok ini cocok sama ini kalau kita mau hitung 128 tambah 32 160 ya 160 192 192 tambah 32 224 224 tambah 32 56 ini sudah ini 10.33 10.62 10.65 10.96 yang ini 10.97 10.96 oke misalkan kita mau simulasi ini ya puternya ya misalkan disini ada puternya saya pakai 4dc misalkan 4dc saya pakai router yang tipe 1841 ya nah ini A B C dan D kita pakai ini ya gang 1 gang 2 gang 3 gang 4 saya disini IP nya A saya disini 172 saya pakai IP yang pertama ini ya 10.1 ya 172 16 10.1 ini gang 1 255 255 255 224 getway nya saya pakai IP yang terakhir 10.30 toleritin 172 16 10.30 ini slash 27 ya nama nya nah ini fa 0 slres 0 yang D fa 0 slres 1 yang ini ETH 0 1 0 0 ETH 0 1 0 yang B saya pakai ini 172 16 33 62 33 172 16 10 titik berapa ini? 62 Nah yang C Gang ketiga 16 15 172 16 10 titik 65 255 255 255 224 17 Ini kayak gue ya 16 10 titik 94 94 Dan yang terakhir 19 172 16 10 titik 97 255 255 255 224 Gatewaynya 126 Nah Oke teman-teman Jadi seperti itu Penggunaan IT 177 Ada 8 gang Dan penggunaannya Di satu router Di satu router Dengan banyak Keuangan Misalkan seperti itu Minggu depan kita akan bahas Dengan 28 Dengan dua router Seperti apa sih Kalau pakai dua router Implementasi IP Gitu aja dulu Maaf jika kecepatan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa